Halo teman-teman selamat sore jumpa lagi di YTH channel kali ini edisi liburan di pantai jadi mohon maaf kalau ada suara yang agak berisik karena memang saya ada di sisir pantai Oke edisi hari ini tuh aku mau unboxing sebuah aksesoris rokok ya teman-teman dan aksesoris ini tuh fungsional sekali bisa untuk menikmati rokok dan sekaligus ada apomatiknya dan sebelum lanjut ke inti dari pembahasan jangan lupa like comment dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis nah ini dia untuk unit tempot rokoknya itu buat kalangan pencita rokok ya teman-teman pastinya ya memang didesain khusus buat yang suka rokok dan untuk nama produknya itu barang dari Cina jadi sebagian besar ya Cina semua ya mandain Cina dan ini tuh udah ingkut sama kardusnya jadi cukup safety sekali dalam segi pengemasan Oke kita langsung aja buka kalau kita lihat belakangnya dulu aku nggak bisa bahasa Jepang tapi saya bisa membaca gambar kalau disini tuh dia bisa nyala sekaligus terus sama koreknya teman-teman dan ini untuk slot tempat rokoknya dan ini untuk slot untuk meluarkan dari slot tempat rokok dalam posisi ready untuk siap dipakai dan ini bisa direfill pastinya oke langsung langsung aja kita lihat dalamnya Oh ternyata ada nama produknya baru ketemu teman-teman untuk nama produknya itu file trik otak rokok 20 slot dengan korek gas Oke kita lihat dalamnya ada magus plastik ada tulisan file trik untuk tipenya jadi JH 037 kita coba inspect satu persatu mulai dari dimensinya teman-teman ini kurang lebih sekitar 10 cm persegi ya jadi cukup besar dan untuk tebelnya itu kurang lebih lebih sekitar dua senti setengah ya kalau menurut saya sih masih ekonomi sih dipakai bisa masuk kantong dan sekarang kita inspect yang bagian atas dan bagian atas ini ada seperti tempat keluarnya api ya temen-temen dan sampingnya ada semacam lubang tapi dia bisa dibuka ya kita coba di bagian handle yang samping kita atasin Oh mungkin karena berumanda isinya ya eh nanti kita coba praktekin dan untuk set yang samping paling pinggir ini ini ada semacam pengancing nah nah disini tempat kita ngisi rokoknya di sini ya teman-teman dan disini ada pegasnya jadi kalau kita beli rokok biasanya kan kalau kena air atau kena hujan itu kadang bisa rusak dalamnya ya jadi kalau kalian pakai tempat korek yang kayak gini itu bisa lebih mengurangi meminimalisir terjadinya hal yang fatal Oke keren sekali dan untuk dari cover Oh ya yang ini bagian untuk meluatkan kokona ya teman-teman nanti kita coba praktekin untuk bagian set samping ini ada tulisan lighter jadi bagian formatiknya ya teman-teman jadi kurang lebih makanya gini ya kita coba tapi ini kayaknya belum ada isinya ya Oh ya yang ini bagian belakang ini ada tempat refillnya wah jadi aku nggak bisa praktekin sekaligus ya karena aku nggak bawa gas untuk refillnya jadi kurang lebihnya kayak gini nah keluar pemicu percikan api nanti kalau ada isinya atau isi gasnya ini dia bisa nyala ya teman-teman dan untuk dari segi material mayoritas dari plastik tapi enggak usah kuatir plastiknya cukup relatif kuat dan dibalut dengan besi stainless dan ada motifnya ya teman-teman Oke kita coba praktekin aja Sukun eksekutif jadi kalau rokok Sukun ini memang sudah familiar ya di area Jepara kota Kudus Semarang dan sekitarnya kita coba praktekin pakai rokok ini ya teman-teman kita coba buka pinggirnya dulu dan kita ambil satu karena rokoknya ini tinggal dua ya teman-teman oh tinggal empat kita coba ambil satu kita masukin untuk yang saya di dalamnya ternyata ada penyekatnya ya teman-teman jadi kayaknya kayaknya nih ya ini rokok ini itu enggak enggak didesain tempat rokok ini enggak didesain khusus untuk yang rokok seperti rokok kreatek yang mempunyai diamet terbesar ya mungkin lebih cocok untuk rokok-rokok seperti la terus EC tapi ini aku coba pakai rokok yang ini ya masukin kita coba masukin aja bener kan sempit kan jadi memang ini tuh tempat rokoknya buat rokok yang size-nya kecil coba masukin nah dia kecil dan dia punya panjang yang signifikan jadi kalau mau dimasukin kalau enggak kalau untuk tipe rokok sukun ini ya teman-teman harus harus memotong sekitar tiga milik untuk bisa masuk ke kotaknya kita coba tutup jadi memang diameter rokok sukun ini nih ya rokok yang aku sedotin ya ini memang diameternya itu agak besar jadi memang dia khusus untuk rokok semacam EC mile yang diameternya lebih kecil dan lebih pendek kita coba ini barusan aku dorong paksa ya teman-teman nah kalau keluarnya kayak gini ya dan itu ada dua sisi ada yang buat ngeluarin dua sisi di samping kiri dan samping kanan jadi di tengah-tengah itu ada semacam sekat dua kalau dari keterangannya sih mampu mengisi dengan kapasitas 20 batang rokok jadi kalau rokoknya ada di samping kiri kita pakainya yang tuas yang paling kiri kaki set tutup keluar lagi dan begitu juga dengan sebaliknya oke saya kira untuk review ini cukup rekam otot sekali untuk dari segi lifestyle gaya keseharian dan untuk safety dari rokok kita dan sekian dulu untuk review sempat rokok patrick jd hy 037 semoga bisa memberikan kantoran buat kalian sebelum berbelanja dan jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis salam dari saya yt h channel